Siapa pecinta jengkol? Ayo tunjuk tangan! Nah, sore ini, Randy Kejernet mau nyobain kuliner unik perjengkolan nih di daerah Kramatjati, Jakarta Timur. Wah, ngenyangka ya, cowok belas terang Norwegia ini ternyata suka jengkol juga! Nah, sebelum masuk, jangan lupa cuci tangan dulu supaya steril dan bersih ya! Kalau sudah, let's go! Oke, Budis! Jadi, kenapa tadi aku bilang di sini makanannya tuh unik-unik? Karena di sini menu makanannya itu bahan dasarnya itu jengkol. Setiap menu-nya itu mereka tuh pakai bahan dasarnya jengkol. Dan ini tuh enggak biasa, jarang banget ditemuin dan mungkin enggak ada cuma di sini doang nih. Ya, gede ini bernama Republik Jengkol. Unik ya! Ada banyak menu ditawarkan nih sesuai dengan namanya, semuanya bernuansa jengkol. Langsung kita cobain yuk, menu pertama! Baso jengkol! Ini Budis. Nah, ada bau-bau jengkol jengkol-jengkolnya sama sekali. Udah, langsung aja kita cobain. Bakso jengkol di sini merupakan menu terbaru nih yang enggak kalah banyak meminatnya. Pasti Budis penasaran kan gimana coba rasanya bakso jengkol. Enak! Bakso sapi, tapi emang ada sensasi jengkolnya, tapi enggak ada aroma jengkolnya. Jadi kalau kita habis makan bakso jengkol, enggak usah hafasir, mulut kita enggak akan bau. Bakso jengkol ini olahannya sama sih dengan bakso lainnya yang menggunakan daging sapi. Tapi nih, di dalam adonannya diberi potongan jengkol Budis. Wih, gurih-gurih asik ya jadinya. Aduh! Dan tadi bener, emang teksturnya itu kayak bakso urat. Satu porsi, isinya dua bakso besar dan dua bakso kecil dengan harga 20 ribu aja Budis. Unik, tapi ini unik yang enak. Enak banget. Enak banget, ini rekomen banget. Enak banget. Wah. Kedai jengkol ini sudah ada sejak tahun 2012. Nah, selama 8 tahun berdiri, kedai ini enggak pernah sepi pengunjung. Selanjutnya, Randy mau mencijipi tongseng jengkol ini. Aroma sama rasa tongsengnya ini kuat banget. Tapi tipis-tipis ada rasa jengkolnya. Ada aroma jengkolnya di kuahnya. Wah, kebayang enggak sih Budis? Tongseng yang biasanya dominan dengan rasa gurih daging, ini berubah menjadi rasa jengkol yang punya ciri khas. Maunya baik? Dagingnya empuk, jengkolnya empuk. Tapi masih ada keranyesnya. Enak banget, semuanya pas. Nah, Budis, kayaknya wajib dicoba ya. Kalau Randy aja udah ketagihan, gimana para pecinta jengkol nih? Wah, bisa-bisa enggak mau pulang nanti. Tuh, dagingnya itu enggak pelit. Gede-gede. Bakso jengkol sudah? Tongseng jengkol juga udah saatnya ke kopi jengkol. Waduh, kopi kok jengkol juga nih. Ini yang bikin aku penasaran banget nih. Aromanya. Waminya tuh khas. Ada wangi khas jengkolnya. Tapi enggak yang terlalu strong. Kopi jengkol di kede ini menggunakan jengkol asal Jepara yang diklaim punya rasa legit yang khas banget. Nah, tipsnya nih, pilih jengkol yang bener-bener tua dan berbentuk bulat ya, Budis. Faktanya, walaupun punya bau yang menyengat, jengkol punya manfaat baik untuk kesehatan. Di antaranya, melancarkan peredaran darah dan menurunkan berat badan. Wah, menu ini bener-bener alternatif ya bagi kalian yang mau diet. Jadi, di seruputan pertama itu, yang kita dapet pasti rasa kopinya dulu. Tekstur kopinya semuanya. Tapi di seruputan kedua, itu baru berasa tuh jengkolnya. Tapi yang tipis, wanginya semuanya tuh nyatu sama si kopinya. Kalau biasanya jengkol itu ditakutin karena baunya, nah, Budis nggak perlu khawatir. Karena di Republik Jengkol ini, semua menu jengkolnya bebas dari bau-bau menyengat. Penasaran kan? Yang jelas sih jadi makin sedap nih nikmatinnya. Ini top banget, Budi. Sekalian harus coba kopi jengkol di Republik Jengkol. Top banget ini. Yaudah, yang kepengen nyobain nikmatnya ulan jengkol di sini, boleh langsung merapat. Nah, setelah nyobain perjengkolan, Trendy mau lanjut icip-icip yang bikin segar nih di kawasan Kramajati. Yuk! Ini dia, Budis. Rujak ulek Pak Rusdi. Cocok banget nih buat ngilangin ngantuk. Oke, Budis. Ini yang bikin beda. Rujak ulek sama rujak biasanya. Segar banget. Ini segar banget. Parah. Biasanya kan kalau udah rujak, yang biasa aku beli tuh, bumbunya tuh kan kental. Ini tuh lebih cair. Lebih cair gini. Di sini tuh gak terlalu banyak kacangnya, justru di bumbunya. Tapi kacangnya itu ditaburin di atas, kacang gorengnya. Karena kacang gorengnya ini, nambah crunchy si buah-buahnya ini. Kasih mulut, pas kita punya. Crunchy-nya dapat banget. Makin berasa segar ya, Budis. Satu porsi rujak ulek Pak Rusti ini harganya cuma Rp15.000 aja. Dan isinya segunung. Dengan berbagai macam buah-buahan segar pastinya. Mantap. Rasanya itu lebih dominan ke asem sama manis. Pedasnya ada. Tapi ini asemnya bukan bukan asem dari bumbunya. Tapi ini rasa asemnya itu dari buahnya. Jadi segar banget. Nah, kalau kalian penasaran sama segarnya rujak ulek yang sekarang sudah agak susah ditemuin ya, yaudah boleh aja ya, langsung ke sini. Oke? Makan receh? Menu boleh receh. Tapi rasanya enggak recehan. Intro